Terima kasih. 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 Susu yang dihasilkan tidak sebanyak hewan ternak sapi Dalam sehari kerbau dapat diperas sebanyak dua kali Saat pagi maupun sore hari dengan maksimal dua liter saja Nah, tadi kan udah kejar-kejaran sama kerbau Kita udah peras susunya, ajak dia mandi Di mandi juga sudah mas, tinggal bikin olahan dari susu kerbau Yang khas dari Sumbawa, tapi tetap kekinian Oke, langsung kita bikin mas Supaya higienis, saya harus menggunakan sarung tangan pemirsa Sip, pertama kita bulat-bulatkan beras ketan ini ya Meskipun menggunakan beras ketan yang juga bisa ditemukan di tempat lain Dengan campuran susu kerbau akan memberikan sensasi rasa gurih yang berbeda Bulatkan dan padatkan hingga berbentuk menyerupai bakso ya Beri siraman susu kerbau di atasnya hingga poteng terendam setengah bagian Beri perutan keju, lalu taburkan coklat warna-warni Biar makin hits Olahan makanan sudah saya buat Sekarang saya akan beralih untuk mengolah susu kerbau Menjadi minuman segar dan nikmat Minuman yang saya buat ini bisa juga kok menjadi referensi olahan minuman bagi pemirsa di rumah Dijamin gampang buatnya Oke selanjutnya saya akan membuat taro milk Cairkan bubuk taro dengan air hangat dan aduk hingga merata Beri es batu dan tuang perlahan susu kerbau segar Dan terakhir saya akan membuat avokado milk espresso Wow Cairkan bubuk avokado, aduk merata, beri sedikit gula cair, tambahkan es batu, kemudian espresso Dan terakhir susu kerbau dituang secara perlahan agar gradasi warnanya bisa terlihat Wow Keren kan? Oh iya Saya ada tips buat pemirsa yang ingin berkreasi dalam membuat minuman dengan teknik layering Usahakan cairan dengan kandungan gula paling banyak Harus kita taro di bagian paling bawah Karena cairan manis memiliki masa jenis yang lebih berat Oke silahkan dicoba di rumah ya Wah pemirsa saya icip-icip dulu ya Menu saya sudah colorful Biar semakin berwarna lagi Saya mencicipi olahan susu kerbau ini bersama kakak-kakak cantik Samawa Awalnya poteng ini hanya disajikan saat bulan Muharram alias tahun baru Islam Namun dengan sedikit kreativitas olahan poteng mampu juga kok Menyaingi dessert-dessert dari negara barat Tak terkecuali minuman saya yaitu avokado milk espresso Tenggorokan langsung segar mendapatkan kesegaran susu kerbau Dengan rasa buah alpuka dan yang bikin melek Karena ada kandungan espresso di dalamnya Pokoknya mantap punya Jadi sebenarnya kalau untuk susu kerbau ini memang belum terlalu umum untuk dinikmati setiap hari Tapi sebenarnya susu kerbau itu memiliki kandungan zat besi yang luar biasa Bisa bikin otot terkuat setiap hari buat bekerja beraktivitas Dan satu lagi dia rendah lemak Jadi kalau kita minum baik-baik juga aman Yang mau dia itu gak aman semuanya ya Kresna Erdiyato, Aini Fadila, Nusa Tenggara Barat